Sejak tahun 2009 Honda Freight sudah muncul di pasaran Indonesia Tapi sayang belum ada rival yang sebanding Akhirnya tahun 2016 sudah ada rival yang sebanding dengan mobil ini Yaitu Toyota Sienta Sejujurnya harga bekas mobil ini masih sangat worth it dan gak jatuh Harganya masih sekitar 150 juta sampai 200 jutaan lebih Apakah dengan harga range gitu mobil ini bisa lebih worth it dibanding Toyota Sienta Dan BTW mobil di belakang ini Honda Freight tahun 2013 Facelift pertama yang sudah improvement Honda Freight dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2009 dengan jenis MPV Di tahun 2009 hanya tersedia dua tipe yaitu SD dan PSD Perbedaan yang paling signifikan yaitu di power sliding door Untuk yang SD belum dan yang PSD sudah power sliding door Lalu tahun 2012 muncul facelift pertama dan nama tipenya berubah Ada tiga tipe yang paling bawah itu tipe A Yang tengah itu tipe S dan yang paling atas adalah tipe E Lalu di tahun 2013 ada lagi facelift yang sudah improvement Tapi hitungannya masih facelift yang pertama Perbedaan yang paling signifikan ada di double blower dan di fog lamp Lalu di tahun 2014 muncul facelift yang kedua Dengan tambahan audio switch control yang ada di sutir Dan juga tampang depan yang sudah sedikit berubah Tapi sayang setelah facelift ini fret generasi selanjutnya tidak masuk ke Indonesia Entah kenapa Padahal secara desain dan fitur-fitur lebih bagus dibanding generasi sebelumnya Honda Freight ini diibaratkan Honda Jazz yang disuntik-ketik Karena kenapa? Karena dia punya mesin yang sama Mesinnya ini L15A kodenya 1500cc 4 silinder I-VTEC ya Tenaganya 116 horsepower Torsinya 146 Nm Sejujurnya Mesin 1500cc ini Dengan tenaga 116 horsepower Itu sudah lebih dari cukup Tapi jangan harap punya performa yang sama dengan Honda Jazz Karena ibarat bayangin Mesin sekecil ini ditaruh dengan bodi segede ini Berat mobil ini juga 1,3 ton Nah untuk lampu Di sini masih full halogen tanpa proyektor Tapi tidak masalah karena halogen ini sudah cukup terang bagi sebuah pergaprem Terus dia juga punya grill 3 lapis dilapisi oleh chrome Dia nyambung sama lampu Tapi kalau soal desain itu balik ke selera masing-masing ya Terus untuk facelift pertama yang sudah improvement Dia punya poplamp sudah standard dari pabrik Kalau yang sebelumnya improvement itu facelift pertama itu belum banyak Desain bagian samping juga bagus Ditambah dengan desain pelek baru yang facelift Sebelumnya itu spoknya dikit Dan yang baru sudah banyak spoknya Makin modern dan futuristis Terus rem depan itu sudah cakram Tapi rem belakangnya masih tromol Tapi tenang saja safety-nya bagus Karena semua varian fret itu sudah dilengkapi oleh ABS dan EBD Terus dia punya suspensi MC Person Stored Kalau yang belakang itu torusin beam Jadi oke sih Dia pelka ring 15 Bannya 185, profil 65 Nah yang gue suka lagi Pilar A dan B-nya itu sangat minim Dan ditambah kacang sangat gede Jadi visibilitasnya bagus Dia tombol buka bensinya itu gak ada Jadi dia lewat sini Dibuka Pencet Dia dibukanya harus keadaan kita kebuka Mungkin ada yang tidak selera sama desain belakangnya Tapi menurut kami Desain belakangnya juga cukup cantik Dibanding rivalnya Kalau menurut kami Desain belakangnya gak sebagus desain depan Tapi bukan berarti jelek Kalau menurut gue ini udah bagus Menutupi desain boxnya Nah terus Dia ada perbedaan ya Di lampu belakang Yang belum facelift Yang paling awal banget itu Bentuknya tiga Nah kalau yang facelift pertama ini Dia udah rata deh Kalau yang facelift yang paling terakhir Yang 2014 Itu di samping kiri atau kanannya Itu ada chrome Nah terus Kalau ngomongin banserb Bukan ada di dalam mobil ya Jadi dia posisinya diletakkan di bawah sini Dan ini sebenarnya Kamera parkir ini tambahan ya Kalau di facelift yang ini belum ada Terus dia Kaca belakang sudah ada rear defogger Dan yang paling bagus lagi Untuk menutupi desain boxnya Dia cerdas banget Honda Jadi Jadi Dikasih kaca belakang gitu Jadi lebih cantik Jadi Kesan boxnya itu udah hilang Gitu Terus dia udah punya Dua buah sensor parkir di belakang Kalau ngomongin space bagasi Panjang mobil ini 4,2 meter Yang artinya untuk seukuran MPV Nggak panjang-panjang amat Dan jujur aja Untuk space bagasi Ini rata-rata Dibilang lega juga enggak Dan dibilang sempit juga enggak Tapi kalau joknya dinaikin ya Joknya dilipat Jadi ini ada yang unik ya Dia pelipatan joknya mirip-mirip sama Innova Di kekananin Nih liat ya Kalau misalnya joknya udah dilipat Ini tuh lega banget Dan rata Sampai ujung interior Jadi kalau misalnya mau pindahan Atau apa ini masih bisa Tapi sayangnya Kalau misalnya pelipatan jok Seperti ini Di row kedua itu Slidingnya itu sangat-sangat dikit sekali Gitu Untuk interior ini Cantik dan minimalis Dan temanya itu bagus Temanya itu open cafe Jadi cukup ergonomis Kenapa ergonomis? Cup holder juga banyak Terus juga Dari depan sampai belakang itu Itu semuanya kebuka gitu Jadi dari depan, tengah sampai belakang itu Bagus Apalagi enak banget jadi penumpang ya Dia captain seat Terus ada armrestnya Di kanan dan kiri Dan juga di belakang Sudah ada double blower Nah Double blower ini Adanya di Adanya di facelift yang pertama Yang udah improvement ini Dan juga untuk Power sliding door Kalau misalnya PSD-nya itu Kebuka Dua-duanya kebuka otomatis Seperti mobil ini Itu hanya ada di tipe E Terus abis itu Tipe S Hanya sebelah kiri Dan tipe A itu Nggak sama sekali Kalau masalah fitur di mobil ini Kalau menurut gua Mobil ini lebih ke arah Lebih kenyamanin ya Bukan banyak-banyakan Dan canggih-canggihan fitur Dengan adanya PSD Ini juga udah cukup kok Udah canggih ya Apalagi bisa diatur disini ya Terus dia juga punya jok Yang enak banget Bahan fabric Adem Pengaturannya lengkap Ada reclining Sliding Dan naik turun Dan yang enak lagi Di door trim Dia bahan fabric Ada bahan fabricnya Sampai atas Jadi kalau mau sendirian tangan Itu nggak kasar Halus gitu Terus dia punya Punya auto ya Dia punya auto Hanya di sisi driver aja Window lock Dan power door lock Disini ada tempat Penyimpanan barang Yang cukup Cukup banyak Terus dia juga punya Spion yang sudah Electric dan auto retract Terus dia juga punya MID ya Nah ini buat terang redupnya Di speedometer Kita bisa atur Terus kita ada MID ya Disini ada kompensisi ban bakar Ada range kita Terus Odotrip Speedometer ini tuh Diletakannya di ujung Di ujung Paling ujung Dan nggak mengganggu visibilitas Sama sekali Jadi Kalau speedometer Cukup bagus Terus juga desainnya Lumayan Lebih bagus daripada Sienta Lebih beda aja Karena kenapa? Karena takometernya tuh Digital disini Terus juga bensin Ini digital Bukan analog Dan ada indikator giginya Terus dia Setir Udah Masih tilt Belum teleskopik Tapi tenang aja Dia posisi setirnya itu Maju banget ke penumpang Jadi Nggak masalah Kalau nggak ada Ini Apa Teleskopik Terus disini Ada tuas wiper Eh ada tuas sen Disini Ada lampu Disini ada tuas sen Juga Ya Pada umumnya lah MPV MPV tahun 2000 Segini Terus dia Di tengah sini Dia head unitnya Standarnya 6,1 inci Tapi ini Ubu udah ganti Terus disi atas Ada tombol azar Dia punya kisias yang Sangat unik Dan sangat ergonomis Juga Dia dasbore Karena Walaupun disengah-tengah sini Dia masih ada tempat Penyimpanan barangnya Loh Terus disini Dulu waktu pertama kali Prak keluar Dia AC-nya masih Kayak kompor gas Buter-buteran Sekarang udah pendingan Dia udah digital Nah ini personal link Dia jaraknya pendek Kalau misalnya Tenaga kalian agak gede Ngopera itu Suka kebablasan Suka bahaya Gitu Bukap gue dulu pernah Dari Mau nyusul-nyusul Di Pantura Terus niatnya Mau masuk yang kedua Ternyata masuk ke L Eh ke satu Jadi Untung masih Kecepatannya Di bawah 40 Jadi gak jebol Di bawah ada Cup holder Ada power outlet Disini Ada penyimpanan barang juga Ya lumayan lah Terus Di jok penumpang juga sama Ada Ini Ampres Dan sayangnya Di jok penumpang Hanya bisa reclining Dan sliding Kalau naik turunnya gak bisa Kabin kedua ini Dia punya Electron yang cukup Panjang Di depan posisi Pengumudi gue Tinggi gue 170 cm Special juga banget Jadi disini ada Double Blower ya Nah ini gak tau ya Ini kalau tau Kamen di bawah aja Kenapa ya Double Blower Mobil gue tuh suka bau Terus abis itu Dia enak banget Dia punya captain seat Kedua di kanan kirinya Jadi enak buat santai Disini cocok banget Buat Alphard Terus juga Di door trim ini Pahan plastik semua Kita di baris ketiga ini Jujur aja sempit Dia lebih cocok untuk anak kecil Tinggi gue 170 cm Dan kalau misalnya Dimajuin full Ini masih ada space lebih Tapi kalau di fullin Ini udah gak ada space sama sekali Bener-bener sempit banget Dan lebih cocok karena kecil sih Kalau seukuran gue Lebih baik nyitir atau enggak Di penumpang Cup holder yang kecil Dan juga disini Udah ada seat belt Di belakang ya Tapi belum high adjuster High adjuster Hanya di posisi Pengendara Dan penumpang depan Terus dia Udah sih segitu aja Hand grip disini Model retrek Jadi kalau di belakang Gak ada entertainment Gak ada apa-apa Tapi yang penting Double blower itu Juga tetap penuh Ini amazing sih Visibilitasnya sih Kaca depan gede Pilar A sama pilar B Juga minim Jadi untuk visibilitas Ini top Honda Freight ini Terus dia juga punya Electronic power steering Jadi di kecepatan rendah Dia enteng Dan di kecepatan tinggi Dia agak berat Steering response Steering response-nya juga Bagus Terus dia Feedback-nya juga Bagus banget Feedback-nya bagus banget Kita Jalan pelan aja Dia udah muter Terus dia juga Punya konsumsi Bahan bakar Gas Dalam kota Ini bisa 1 banding 8 km per liter Dan luar kota Bisa 1 banding 12 km per liter Dia juga Punya pedal gas Yang Dia dalam ya Karakter itu Digas Baru mau keluar Tenaganya agak dalam Dia feel remnya Juga pas Nah Yang salah satu Yang enak lagi Ini Ada armrest Disini nih Wah Yang mantepat Jadi kita Perjalanan jauh Makin nyata Dia juga punya Radis puter Yang show-show Dibilang patah Juga gak Dan dibilang Lebar juga gak Tapi ini Pas Kita gak perlu Mundur lagi Dia tarikan Bawanya parah Banget Lemot Jadi kalau misalnya Mau nyusul-nyusul Di Pantura Atau ke Jogja Dia kan Mindahin gigi Biasanya di bawah RPM 2000 Itu lemotnya Parah banget Jadi kalau kita saranin Mau nanjak Mau nyusul Kita pake di gigi 2 Tapi inget ya Mindah ke gigi 2 Jangan pake tenaga Karena bisa Konsur ke satu Kita cukup pake feelingnya Cuman kayak gitu doang Dia juga punya 5 percepetan otomatis Jadi tiap Rasionya itu Pas Penyakit mobil itu Dia gak tau Kenapa ya Kabel Lampu belakangnya Bermasalah Jadi Lampu kanan Atau kiri itu Suka mati Itu Gue sering banget Nemu Honda Ford Yang lampu belakangnya Mati Nah itu gak tau Kenapa Terus dia Penyakitnya juga Power slide door Suka macet Jadi Hati-hati aja Jangan kasar-kasar Bukannya Nanti Bisa dirusak Di masalah elektrik Di PSD Posisi duduknya Cukup ergonomis Dia Gue nyetir mobil gede Itu lebih seneng Posisinya yang Gak tinggi Kalau mobil sedan Gue lebih sukanya yang rendah Biar gak pegel Nah kalau di mobil ini Ini Gue ngerasain Cukup aja Gak dibilang enak Gak cukup ya Tapi gak bisa Dibilang gak nyaman Karena kenapa Karena Kita Pandangan ke atas Jadi Pandangan ke depan Jadi lebih jelas Karena posisi duduknya Yang gak rendah Bisa dibikin rendah Cuman gue kurang suka Kalau gue mobil Di beli gini Tapi Gue saranin ya Kalau lo ada budget lebih Gitu Ini pas Abis beli ini Lo remap aja Lo remap Supaya tarikan Bawanya enak Gitu Tarikan atasnya Si enak Cuman kan Kita kan Di dalam kota Lebih butuhnya Tarikan bawah Gitu kan Nih Nih Disini enaknya Kalau kedinginan Ini bisa heater Sampai 32 derajat Lagi kedinginan Oh iya Heater Langsung panas Suspensi mobil ini Juga sangat empuk Walaupun agak mantul-mantul Kalau lewat polisi tidur Agak kencang Tapi ada hal Yang sangat mengganggu Di kaki-kaki ini Kaki-kakinya lemah Terus juga Ada juga tuh Honda yang Kaki-kaki belakangnya Nge-camper Iya Nge-camper Terus udah gitu Dia kaki-kaki depannya Apalagi Dia udah bunyi Ini sekarang Punya gue aja Udah bunyi Orang pada males Beli fret Karena kaki-kakinya Lemah banget Tapi Mahal gak sih Beli kaki-kaki gitu Kabinnya Kabinnya lega Headroom Lega Dan juga Keketapan kabinnya Yang bagus Dan ada beberapa Kekurangan Di Honda Freight ini Yaitu Lampu belakangan Suka mati Power sliding Dora suka macet Konsumsi Bahan bakar Relatif boros Tenaga putaran Bawanya kurang Dan juga Ruang penyimpanan Sempit Jadi kesimpulan Review Dentes drive kami Mobile ini Masih sangat worth it Untuk dibeli Karena dia memiliki Captain seat Power sliding door Yang harganya Masih dibawa 200 juta Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like, share Dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax